Ketua Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran Rosan Roslani memastikan pihaknya akan terus memantau berbagai sengketa perselisihan hasil pemilihan umum PHPU di Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut disampaikan Rosan usai menghadiri pengumuman hasil rekapitulasi final pemilu 2024 di kantor KPU Jakarta Pusat pada Rabu 20 Maret malam. Menurutnya TKN juga siap mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi atas hasil Pilpres 2024. Selain itu, tim advokasi TKN juga akan terus berkomunikasi mengawal jalannya berbagai gugatan di Mahkamah Konstitusi. Kita akan terus berkomunikasi juga dengan tim lingkul kami juga untuk bisa mengawal ini hingga menjadi hasil yang baik dan optimal. Sudah mengetar nama-nama untuk pabinan, Pak Rosan? Itu perogasi Bapak Prabowo ya? Rosan menambahkan TKN bersyukur atas pencapaian Prabowo Gibran yang berhasil menang dalam kontestasi Pilpres 2024 sebagaimana yang dibacakan dalam rapat pleno oleh KPU. Dari Jakarta, Pradana Putra Tampi, Anggah, Kantor Berita Antara, mewartakan.